PEMBICARA 1 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 cinangling dan tiga yang tadi kan Iwan gunung tua-tua betul Nah silahkan ceritakan dengan dulu teh kemana sih masuknya itu teh kalau untuk PLTMH yang di Gunung Tua itu bang itu untuk memasuk listrik ke daerah Tambak Sari itu yang di video yang barusan betul untuk memenuhi kebutuhan tamak Sari yang yang Kaso Malang apa yang ini apa yang tambahkan yang tambahkan itu tambahkan itu mencapuk sama ke Kaso Malang itu kan berarti dua daerah ya ya dua daerah dan itu debit air yang dihasilkan itu dari sungai Cigadog kecil dong Cigadog iya bukan cuman di Bendung kayaknya memang seperti itu ditampung dulu ada tambahan betul memang kapasitasnya cukup kecil 3,4 sekian meter kubik per second per detiknya dan listrik yang dihasilkan itu sekitar 1347 kilowatt cukup lah untuk dua daerah tersebut kan itu kayaknya untuk pabrik ya perumahan 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 setap dan perumahan karyawan ya disitu nah seperti itu kan sampai itu kota Subang juga karena gini kalau untuk kota Subang beda lagi dihasilkan dari yang di Cinangling itu kan Oh iya yang di Cinangling ya karena gini soalnya eh dulu itu si tiga PLTA ini di hancurkan sama Jepang ya terus ada juga yang diputus sama alaskar kita ya waktu si Belanda kembali lagi ke kita ke Indonesia pas di saat naturalisasi ya enggak enggak pas kembali tahun Belanda kembali tahun 46 nah disana karena para pejuang kita gak mau ada Belanda lagi penjajahan lagi itu sempat dirusak juga tuh sempat dihancurkan panel-panelnya dibakar terus yang terparah kalau gak salah yang di Cijama itu dibom sama itu sama Jepang itu mah karena di tembok yang Cijama itu ada tulisan 1952 itu renovasi sebetulnya ya karena listrik kan 1918 sudah masuk sudah masuk nah kan Iwan itu tem yang pengawalannya teh tambaksari berarti tambaksari itu Kang karena untuk kebutuhan ke tamaksari seperti itu masih aktif itu sekarang masih aktif masih aktif dan rencana PT PN8 ya untuk 2019 kemarin menggait negara asing Australia untuk bekerjasama Kang Australia 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 saya pernah dengar Australia 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 sebetulnya sebetulnya Australia itu jadi Kang Iwan berapa orang ke waktu saya tebut pingin kesana ya saya lumayan banyak kalau naik motor berapa jam dari dari kota Subang lah kalau dari kota Subang sekitar satu jam sampai itu kata Kang Iwan di video juga disebutkan jalannya cukup terjal itu gimana betul karena ya memang akses ke situ memang daerahnya di pedesaan yang belum ada sentuhan-sentuhan perbaikan jalan begitu kalau berarti motornya harus jangan metik ya ya janganlah sayang harus pakai motor sport ya untuk trail begitu kaiwan akan pakai mobil ya berarti waktu pesanetnya ngabri gitu ya Iya atau apa rombongan rombongan ya kelihatannya di video juga ada mobil ya kelihatan ada mobil di sana betul-betul cuman memang ya jalannya lumayan terjala kalau untuk mobil-mobil kecil kecil ya di Karchis nggak ada nggak ada Karchis disana paling ada penjaga gitu penjaga umum itu bisa bisa sebetulnya bisa cuman penjaga juga yang sepertinya khusus disana khusus penjaga PLTA nya itu PLTM nya itu jadi penasaran ya dan memang eh pemerintah Subang juga ya belum begitu tahu sepertinya dengan adanya PLTM H yang disana itu bang atau mungkin tahu juga ada kayaknya gak terlalu nggak ingin berurusan dengan ya mungkin seperti itu mungkin kemungkinan kalau aset mah udah tercatat kayaknya disana memang kalau mau di eksplor itu masih bagus kan debit airnya masih normal lah dari sana dari Cigadog ya kalau saya lihat di video Kang Iwanya yang tadi kita sahabat-sahabat channel kita lihat tadi video Kang Iwan ini beliau lagi disana terus saya lihat di bangunannya sepintas sama airnya itu kayak masih perawan ya Kang Iwan masih perawan disana tetapi kelihatannya jangan sendiri kesana betul karena saya lihat Wah kalau untuk penjurigan akan rame itu saya lihat saya lihat di video sepintas tapi Wah ini kayaknya harus terus rombongan disitu memang ya betul-betul ada warung-warung jauh ya kan lumayan jauh ya masih di penesan di dalam gitu di pendalaman lah Oke mungkin cukup kayak bisa dicek langsung kesana kalau antar saya tim Lenda channel siap-siap oke nah sahabat Lenda channel silakan kalau berkenan ya saya ditambahin ya Kak Iwan tentang gunung ada yang gunung tua yang mengetahui gitu ya orang sana atau yang pernah kesana ya sejarahnya seperti apa silakan ditambahkan di kolom komentar aja ya betul jadi yang pernah kesana Kang Iwan ya kalau saya belum jadi saya nanya ke Kang Iwan terus tadi udah terjawab yang belum belum tahu silakan di lihat ya eh kondisinya seperti apa di sana enggak bukan tadi kata Kang Iwan debit airnya betul-betul sumbernya terus disalurkan ke kebun tambahkan tambah sari ya sehari kata Kang Iwan yang pernah kesana gitu ya Oke hewan mungkin ditara ya sama ini sekarang tekan lagi naik lagi ya lagi di zona merah lagi Oh betul-betul sekarang mohon di itu ya jangan hati-hati lah hati-hati kalau untuk berkerumun ya atau pergi-pergi ke tempat wisata seperti itu tolong dipatuhi 11 memakai masker kan hewan enggak pakai masker gak apa-apa karena saya mau pakai masker ya besok kedua-dua sosial distancing jaga jarak-jarak ketiga ketiga sering cuci tangan memakai sabun memakai sabun itu ya ya nomor tiga jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa ya ya sementara cukup sekian kan terima kasih Kang Iwan informasi dan sama-sama ilmu Kang Iwan ini udah dibagikan di-share ke rendah channel terima kasih semoga bermanfaat saya dan semuanya yang menonton oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like comment and subscribe ikuti terus di Jakarta kebenaran sampai ketemu hati-hati-hati no more